Terima kasih. Sejumlah petugas dari BNN Pusat terlebat adu mulut lantaran tak bisa masuk ke dalam rumah sang Bupati Oganilir di Sumatera Selatan. Kedatangan petugas BNN guna menindak lanjuti terkait penangkapan terhadap Bupati yang baru dilantiknya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sejumlah rekannya. Penggerakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Pusat di rumah pribadi Bupati Oganilir Sumatera Selatan berlangsung recul. Dalam penggerakan pihak Badan Narkotika Nasional BNN, petugas harus berjibaku dengan pihak keamanan rumah pribadi Bupati untuk meminta pagar rumah sang Bupati untuk dibuka. Namun satwa pepe tersebut enggan membukakan pagar. Bupati Oganilir AW Noviandi Mawardi ini digiring ke Mapores Oganilir. Usah digrebek petugas BNN dikediamannya di Jalan Musyawarah, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang pada minggu malam tadi. Bupati termuda di Sumatera Selatan yang baru saja dilantik beberapa bulan lalu ini diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Menurut sumber petugas BNN Pusat, sang Bupati sudah diintai sejak 3 bulan silam. Bahkan saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Oganilir beberapa waktu lalu, Noviandi juga diduga memakai narkoba jenis sabu-sabu. Hingga pagi ini Bupati Oganilir masih menjalani pemeriksaan di BNN Palembang. Terima kasih telah menonton!